Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pemirsa Setia Jack TV Berjumpa lagi dalam program Lensa Kolbu Nah tentunya di malam hari ini Karena masih dalam suasana maulid nabi Dan malam hari ini kita akan Membahas terkait dengan maulid nabi Mengapa harus merayakan maulid nabi Nah di malam hari ini saya sudah bersama dengan Ustadz Khusnadi Saya siapa terlebih dahulu Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Masya Allah Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah Alhamdulillah Ini suaranya agak berat nih di malam hari ini Karena Ustadz Beberapa hari ini keliling kabupaten, desa Di Provinsi Jambi Ustadz ya Untuk memberikan dakwah lah ya Terkait dengan maulid nabi Nah Ustadz Ngomong-ngomong tentang maulid nabi ini Ustadz Kenapa sih Ustadz Kita sebagai seorang muslim Harus merayakan maulid nabi Ustadz Tafadol Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wa abih nasta'in ala umurid dunia wa ad-din Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in Bersyukur kepada Allah Dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin Bersalawat untuk Rasulullah Dengan mengucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala li sayyidina Muhammad Baik Alhamdulillah Malam hari ini Kita dapat berjumpa lagi ya bang ya Membahas tentang Kenapa sih kita harus Merayakan maulid nabi Kenapa kita harus Merayakan maulid baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Kan Di dalam merayakan maulid nabi ini Kan bang Ada sebagian yang mengatakan bid'ah Gitu kan Ada yang sebagian malah menganjurkan Nah seperti itu Kalau Menurut Saya sendiri Menurut dalil yang saya pegang Bahwasannya Maulid nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam itu Bukanlah suatu hal yang bid'ah Bukan suatu hal Bukan sesuatu hal yang bid'ah Karena Di dalam kitab Sahih muslim Yang dikarang oleh Al-imam muslim Ibnu hujaj Al-husyairi Meninggal tahun 261 hijriyah Disitu diceritakan bang Ketika Rasulullah ditanya Ya Rasul Kenapa engkau berkuasa Di hari Senin Terus Rasulullah menjawab Hadha yaumim maulid tu Hari Senin aku berkuasa Karena hari Senin aku dilahirkan Macam itu Jadi Berarti Berarti Rasulullah itu Memperingati hari kelahirannya Bukan setahun sekali Kalau kita kan sering Membuat acara maulid nabi kan Seringnya Satu tahun sekali Seperti membuat Tablik akbar Macam-macam Cara memperingati maulid nabi kan Nah itu Itulah Jawaban Rasulullah Hari Senin aku dilahirkan Maka hari Senin aku berpuasa Berarti Rasulullah Memperingati hari kelahirannya Itu setiap Hari Senin Berarti seminggu sekali Seperti itu Seperti itu Jadi Kalau menurut pemahaman Ustaz sendiri Seperti apa sih Ustaz Cara kita untuk merayakan Maulid nabi ini Menurut Ustaz Cara kita untuk Memperingati maulid nabi Bersama Ahmad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang pertama kalinya Tentu kita harus Puasa di hari itu Puasa Memang kata Rasulullah Ketika Rasulullah tadi itu Ditanya Puasa di hari itu Seperti itu Yang dicentuhkan oleh Rasulullah Ketika datang Maulidnya Kita disunahkan Untuk berpuasa Karena kita Mengikut beliau Seperti itu Nah kalau kita ini kan Kalau di kampung-kampung Atau di desa-desa Bahkan di masjid-masjid Sekarang mayoritasnya Ketika ada acara Maulid nabi Malamnya Siangnya mungkin Dia berpuasa Malamnya dia buat Tablik akbar Nah ini tujuannya Enggak lain Bukan Biar mengenalkan Lagi Rasulullah Biar kita lebih kenal Lebih dekat dengan Rasulullah S.A.W Ketika Nabi Musa S.A.W Selamat dari Kejaran Fir'un Fir'un mati Tenggelam di Lautan Merah Maka hari itu Bang dikenang Di sepanjang sejarah Sampai dengan hari ini Di setiap tanggal Sepuluh Muharram Kita disulahkan Berpuasa Nah Apakah Tuhan Hafiz Jalaluddin Abdurrahman Asyuti Meninggal tahun 911 Hijriah Kalau selamatnya Musa Dari kejaran Fir'un Harus disyukuri Apalagi selamatnya Kelahiran Muhammad S.A.W Seperti itu Jadi hikmah Di balik Perayaan Maulid Nabi Setiap tahunnya Itu adalah Bisa dikatakan Untuk Merefresh lagi Ustaz ya Apalagi kita hidup Jauh dari Rasulullah Rasulullah Jadi Dengan adanya Perayaan Maulid Nabi Diadakannya Tablik Akbar Dan lain sebagainya Itu bisa menjadi Momentum juga Ustaz ya Untuk Memperkenalkan Barangkali Pada anak Cucu kita Juga yang Jauh hidupnya Seperti kita Ustaz ya Ini bisa menjadi Salah satu Momentum Untuk Lebih dekat lagi Dengan Rasulullah Seperti apa nih Ustaz Hikmah Lain yang bisa Kita ambil Dari Perayaan Maulid Nabi Hikmah lain Yang dapat kita ambil Daripada Perayaan Maulid Nabi Rasulullah Tentunya Menumbuhkan Rasa cinta Kita kepada Rasulullah Lagi Ketika kita Meneladani Ahlak Rasulullah Berarti disitu Kita mengikut Sunnah Rasulullah Mungkin bang Kita selama ini Jarang Salah berjamah Ke masjid Mungkin yang Wanita-wanita Mungkin Sering Memerkan Auratnya Sering Tidak pakai Jilbab Keluar rumah Ketika disampaikan Tablik Akbar Mungkin di acara Maulid Nabi Disitu Ustaznya cerama Bagaimana Rasulullah Mengangkat Derajat wanita Kan dulu Sebelum Islam Datang Sebelum Rasulullah Datang Itu kan wanita Itu sangat Ina Bang Tidak ada Nilainya Anak perempuan Yang lahir Langsung Dibunuh Hidup-hidup Karena tidak Bisa ikut Berang Tetapi Ketika Rasulullah Datang Derajat wanita Diangkat Maka karena itu Wanita-wanita Yang mungkin Sekarang mungkin Belum bisa memakai jilbab Masih sering membuka Mempertontonkan Auratnya Maka Tidakkah Kasihan Dengan perjuangan Rasulullah Rasulullah Sampai Berdarah Sampai giginya Patah Dalam mengangkat Derajat wanita Ikut berperang Sekarang Wanita Semina-minanya Mempertontonkan Auratnya Seperti itu Menarik nih Ustaz Berkait dengan Wanita yang suka Mempertontonkan Aurat ini Bisa kita bahas lagi Nanti Setelah ini Ustaz Kita jangan kemana-mana Jangan Pemirsa Jangan kemana-mana Juga bahwasannya Nanti kita akan kembali Setelah jeda pariwara Berikut ini Baik Pemirsa Kembali lagi Dalam program Lensa Kolbunai Tadi kalau Ustaz Sudah menjelaskan Di segmen awal Terkait Pentingnya Merayakan Maulid Nabi Ini salah satu Momentum juga Perayaan Maulid Nabi Ini adalah Untuk menumbuhkan Rasa cinta kita Kepada Rasulullah Kita Sallallahu Nah Ustaz Kalau berbicara tentang Perjalanan hidup Rasulullah Sejarah kehidupan Rasulullah Selain dengan Perayaan maulid Nabi ini Mungkin Adakah Ustaz Kitab-kitab Yang membahas Terkait dengan Sejarah Rasulullah Sejarah Dia semasa hidupnya Seperti ya Kitab Kholassoh Dari Ustaz Dan Ada enggak Ustaz Baik Tentang Kitab Yang membahas Tentang Sejarah Rasulullah Sallallahu Betul Kata bang Tadi Salah satunya Adalah Kitab Kholassoh Kholassoh Itu bang Yang dikaji Oleh Anak Pesantren Kelas 2 Sanawiyah Kaldipundok Kitabnya Tidak terlalu Tebal Tidak juga Terlalu tipis Tapi kitabnya Menarik Menceritakan Tentang sejarah Rasulullah Dari mulai Beliau Dalam kandungan Beliau Lahir Pokoknya lengkap Disitu Sampai Ikut perang-perang Disitu Dijelaskan Semuanya Kalau kitab Tentang Sejarah Rasulullah Kitab Yang paling tua Itu Ada Tafsir Ibnu Ishaq Tafsir Ibnu Ishaq Itu Kitab Sejarah Rasulullah Yang paling tua Disitu Diceritakan Sejarah Rasulullah Itu Kitab Yang paling tua Kemudian Disusul oleh Tafsir Ibnu Hisham Kemudian Yang ketiga Oleh Tafsir Ibnu Kasir Yang kita Kenal Nah itu Menariknya Bang Kitab-kitab Sejarah-sejarah Buku-buku Yang tentang Sejarah Baginda Nabi Muhammad Ini bukan hanya Ditulis oleh Orang Islam Bukan hanya Ditulis oleh Orang-orang Syekh Waliyullah Ulama-ulama Pimpinan Pendakur Santren Bahkan ada Orang kafir Juga Yang menulis Yang menceritakan Tentang Rasulullah Ada hal Yang menarik Berarti Ini kan Nah itu Ada Orang kafir Yang bernama Armstrong Armstrong ini Saja Dari namanya Saja Kita sudah Tahu Orang ini Tidak pernah Mendiwajib Dan tak pernah Sunat Armstrong Namanya kan Armstrong Armstrong Namanya disitu Armstrong ini Bang Membuat Buku tebal Buku tebal Disitu Diberi judul History Of God Sejarah Tuhan Disitu Kemudian Dia buat Lagi buku tebal Dia tulis Buku tersebut Berjudul History Of Muhammad Sallallahu Masya Allah Tabarakallah Kemudian Ada Namanya Orang kafir Lagi Namanya Michael Michael Ini Bang Membuat Buku besar Buku tebal Disitu Ditulis Tentang Ia tulis Buku tersebut Judul Buku tersebut 100 Ranking 100 Manusia Yang Paling Berpengaruh Di atas Muka Bumi Ini 100 Ranking 100 Manusia Yang Berpengaruh Di atas Bumi Ini Kalau kita Bang Yang menulis Buku tersebut Kita Buat Nama Nabi Muhammad Tidak Heran Kita Karena Kita Cinta Dengan Nabi Muhammad Kita Mengharap Syafaat Dari Rasulullah Tapi Yang menulis Ini Orang Kafir Orang Tidak Beriman Sama Allah Islam Wahai Engkau Kenapa Engkau Menulis Nama Nabi Muhammad Di urutan Yang Pertama Di dalam Bukumu 100 Orang Yang Paling Berpengaruh Di Muka Bumi Ini Apa Jawabannya Bang Karena Setelah Saya Teliti Nabi Muhammad Lah Satu-satunya Manusia Yang Paling Berpengaruh Yang Paling Berhasil Dalam Kepemimpinan Di Atas Bumi Ini Masya Allah Itu Orang Kafir Padahal Bang Memang Dia Tak Beriman Sama Rasulullah Dia Tak Beriman Sama Allah Itulah Ada Bupata Arab Mengatakan Musuh Yang Pintar Itu Lebih Baik Dibandingkan Kawan Yang Bodoh Percuma Kita Beragama Islam Ngaku Cinta Nabi Muhammad Tapi Tidak Tau Kapan Nabi Muhammad Lahir Tidak Tau Sejarah Rasulullah Tapi Ini Ada Orang Kafir Tau Dia Sejarah Rasulullah Nah Makanya Kita Ketika Berkawan Penting Penting Juga Cari Kawan Yang Memang Bukan Toksik Ya Macam Itu Cari Kawan Yang Memang Pintar Yang Memang Optimis Bukan Pesimis Banyak Bang Sekarang Ini Kawan Kawan Pesimis Saya Saya Pengen Ini Ada Ustaz Labru Eh Kau Mampu Ini Kawan Kawan Macam Ini Bang Kasih Bagus Mati Ini Harus Ditinggalkan Ditinggalkan Kawan Macam Ini Bang Lingkungan Itu Sangat Mempengaruhi Ustaz Kalau Misalnya Kita Mencari Teman Itu Benar Kata Ustaz Tadi Harus Teman Yang Punya Pikirannya Positif Positif Yang Memberikan Dampak Positif Untuk Kehidupannya Misalnya Kalau Kita Ngumpul Membahas Sesuatu Yang Dibahas Itu Memang Pembahasannya Positif Lebih Syukur Lagi Kalau Yang Dibahas Tentang Perkara Agama Tentang Sejarah Nabi Apalagi Ini Kan Harusnya Kesitu Arahnya Tapi Zaman Sekarang Nah Ini Untuk Di Segmen Terakhir Nanti Mungkin Bisa Kita Bahas Terkait Dengan Seperti Apa Harusnya Seorang Anak Muda Menyikapi Dunia Yang Semakin Hari Semakin Kacau Seperti Apa Tips And Trick Nanti Akan Dijelaskan Tapi Kita Harus Jedah Terlebih Lalu Pemirsa Jangan Kemana Sesaat Lagi Kami Akan Kembali Setelah Jedah Pariwara Berikut Ini Pemirsa Kembali lagi Dalam Program Lensa Kolbu Tadi Sudah Disampaikan Memang Sikap Tauladan Dari Rasulullah Kita Memang Tidak Tidak Bisa Kita Pungkiri Memang Diakui Bahkan Bukan Hanya Diakui Oleh Umatnya Tapi Diakui Orang Kafir Bahkan Dibuatkan Buku-bukunya Terkait Dengan Nabi Muhammad Bahkan Tadi Ustaz Sampaikan Nabi Muhammad Itu Adalah Orang Pertama Dari 100 Orang Yang Paling Berpengaruh Di Dunia Itu Sebenarnya Luar Biasa Apalagi Kita Sebagai Seorang Muslim Memang Benar-benar Muslim Kita Harus Memiliki Rasa Apa Ya Rasa Kebanggaan Sebagai Seorang Muslim Kita Memiliki Tauladan Suri Tauladan Kita Yang Sangat Baik Dari Semua Sisi Bahkan Nabi Itu Bisa Dikatakan Sebelum Meninggal Sudah Memberikan Semua Contoh Kehidupan Yang Cara-cara Bagaimana Cara kita Mulai Dari Bangun Tidur Sampai Mau tidur Lagi Di 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 Jaman Sekarang Apalagi Tadi Ustaz Sampaikan Juga Kita Harus Bisa Memilih Kalau Bergaul Dengan Teman Apalagi Menoladani Akhlaknya Rasulullah Ini Seperti Apa Ustaz Harusnya Anak Muda Dalam Rangka Untuk Memperingatilah Maulid Nabi Ini Bagi Anak Muda Ketika Disampaikan Tentang Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Sallam Maka Yang Pertama Kali Yang Ditiru Itu Adalah Akhlak Akhlak Beliau Maka Banyak Sekarang Anak Muda Sekarang Ini Akhlak Ini Sudah Banyak Lusa Kemarin Bang Saya Duduk Di Cafe Saya Sambil Minum Kopi Disitu Di Ada Segelomboran Remaja Anak Muda Sambil Bercerita Nyet 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 Kapan Kita Pulang Nyet Besok Kita Pulang Nyet Saya Kira Namanya Sama 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 Nyet Rupanya Manggil Kawannya Itu Monyet Sejak Kapan Ini Ada Monyet Binum Kopi Di Kape Dalam Hati Saya Macam Itu Nah Ini Ahlak Ini Bang Orang Tua Kita Ketika Mengasih Nama Kita Itu Bantai Kerbau Bantai Kambing Tapi Enak Enak Ketika Kita Kawan Sudah Kenal Sudah Sudah Akrab Panggil Namanya Basing Nah Ini Nama Itu Kan Adalah Doa Itu Maka Bagi Anak Muda Yang Punya Pribahasa Apalagi Bahasa Sekarang Bang Kadang Makanya Saya Tidak Mau Ikut Bahasa Gaul Bahasa Gaul Bahasa Gaul Monggo Silahkan Tapi Kalau Bahasa Gaul Tersebut Tidak Menyalahkan Aturan Agama Kita Coba Kita Tengok Sekarang Ini Bahasa Gaul Banyak Kuping Sakit Ketika Dengarnya Itu Itu Bukan Gaul Itu Salah Gaul Pirhaun Tau Dengar Kita Cakap Tapi Ini Tidak Bisa Dipungkiri Bahasa Gaul Seperti Itu Yang Memang Kita Tau Arti Dari Bahasa Itu Tidak Bagus Tapi Tidak Bisa Dipungkiri Jaman Sekarang Ini Bahasa Seperti Itu Dibenarkan Dan Banyak Di Agung Kan Oleh Anak Muda Jaman Sekarang Ini Cara Mengatasinya Seperti Apa Cara Mengatasinya Yang Pertama Tentulah Kita Cari Pergaulannya Anak Muda Sekarang Rusak Ketika Mungkin Di Kampung Masih Bagus Sama Tanpun Pesantren Begitu Merantau Ke Kota Ke Jambi Bergaul Dengan Orang Orang Yang Berbagai Macam Usaha Akhlak Ikut Itulah Kenapa Ada Bepata Mengatakan Kalau Kau Berkawan Dengan Orang Penjual Parpum Maka Kau Akan Terciprat Terpecik Bau Parpum Harum Tapi Kalau Kau Berkawan Dengan Orang Pandai Besi Maka Kau Akan Tercium Oleh Bau Besi Tadi Itu Makanya Cari Kawan Yang Memang Kawan Kawan Yang Baik Ini Kadang Perkumpulan Kita Ini Banyak Yang Salah Sekarang Ini Jarang Sekali Ada Perkumpulan Anak Muda Ketika Duduk Anak Muda Barang Barang Bercerita Tentang Sejarah Tidak Ada Lagi Malahan Sekarang Bang Inilah Pengaruh Gadget Ketika Anak Muda Sudah Berkumpul Kalau Dulu Kecil Kita Bang Kalau Kita Kumpul Serunian Masya Allah Kan Ketawa Barang Bareng Canda Barang Kalau Sekarang Sudah Makanya Bang Alasan Kenapa Saya Dari Kecil Sampai Umur 20 Tahun Itu Saya Tidak Mau Main Game Alasannya Cuma Satu Coba Bang Perhatikan Ketika Ada Orang Main Game Itu Bahasanya Pun Tidak Ada Yang Baik Ketika Kalah Apa Yang Dia ucapkan Tidak Ada Saya Perhatikan Ada Kawan Saya Kalah Alhamdulillah Astagfirullah Kita Menang Alhamdulillah Pas Mau Bismillah Bismillah Itu Pergaulan Yang Harus Diatasi Yang Pertama Kalinya Pergaulan Ya Bener Kalau Bicara Tentang Gadget Memang Tidak Habisnya Permainan Game Semuanya Itu Bahkan Game Sekarang Sudah Berbawa-bawa Judi Seperti Itu Kalau Bisa Tindari Yang Seperti Itu Ini Memang Menjadi PR Juga Untuk Kita Bersama Dan Pemirsa Yang Di Rumah Dengan Momentum Maulid Nabi Ini Mudah-mudahan Kita Bisa Menauladani Apa Yang Sudah Dicontohkan Oleh Nabi Kita Muhammad Sallallahu Sallam Mudah-mudahan Kita Semua Termasuk Golongan Yang Umat Yang Diakui Oleh Beliau Ustaz Amin Dan Tadi Mungkin Ada Lagi Yang Mau Disampaikan Terakhir Pesan Bagi Anak Mudah Nah Sahabatun Yuzilluhum Allah Ada Tujuh Golongan Yang Akan Mendapatkan Pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Mana Pada Waktu Itu Tidak Ada Pertolongan Kecuali Pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Di Antara Tujuh Golongan Tersebut Ada Anak Muda Anak Muda Yang Bagaimana Anak Muda Yang Gemar Beribadah Kepada Allah Subhanahu Kalau Orang Tua Rajin Ke Masjid Bang Tak Heran Mereka Tak Heran Eh Ini Sudah Baut Tanah Tapi Ketika Ada Anak Muda Fisiknya Masih Kuat Badannya Masih Gagah Perkasa Berdirinya Masih Lama Duduknya Masih Lama Suaranya Masih Indah Rajin Dia Beribadah Kepada Allah Subhanahu Inilah Nantinya Anak Muda Yang Akan Mendapatkan Pertolongan Dari Allah Subhanahu Wata Zaman Sekarang Kalau Ingin Menjadi Pemuda Anak Muda Yang Sibuk Dengan Malam Mingguan Sudah Banyak Anak Muda Yang Asyik Dengan Game Sudah Banyak Maka Jadilah Anak Muda Yang Unlimited Anak Muda Yang Langka Ketika Kau Sudah Langka Maka Maka Menjadi Spesial Seperti Itu Bagaimana Anak Muda Yang Langka Anak Muda Yang Gemar Memakmurkan Masjid Dekat Dengan Allah Silahkan Kau Gaul Anak Muda Silahkan Monggo Tafadol Tetapi Semakin Kau Gaul Di Situ Semakin Kau Taat Dengan Allah Kalau Gaul Itu Membuat Semakin Jauh Sama Allah Maka Itu Bukan Gaul Yang Sebenarnya Itu Gaul Itu Namanya Salah Gaul Ini Memang Benar Kalau Bisa Kita Menjadi Seorang Muslim Anak Muda Yang Unlimited Unlimited Salah Satu Contohnya Anak Muda Yang Bisa Melangkahkan Kakinya Di Waktu Sholat Subuh Dia Melangkahkan Kaki Ke Masjid Untuk Sholat Berjamaah Itu Ibadah Yang Cukup Sulit Untuk Dilakukan Apalagi Untuk Anak Muda Kalau Orang Tua Sudah Waktunya Sudah Biasa Jadilah Anak Muda Yang Unlimited Nah Itu Dia Tadi Ada Hikmah Ternyata Di Balik Perayaan Muli Nabi Ustaz Kita Bisa Menau Dan Akhlak Rasulullah Yang Sudah Beliau Contohkan Ini Tidak Terasa Juga Pemirsa Dan Ustaz Kita Sudah Berada Di Penghujung Acara Dan Untuk Anda Pemirsa Yang Ada Di Rumah Jangan Lupa Untuk Terus Tonton Program Lensa Kolbu Setiap Hari Kamis Pukul 8 Malam Hanya Di JekTV Inspirasi Kita Akhir Kata Saya Hardy Ustaz Kusnadi Dan Segenap Kru Yang Bertugas Pamit Undur Diri Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumser Kasi Kasi Kasi